Di akhir era 70-an, film bertajuk Gita Cinta dari SMA yang menceritakan kisah cinta antara Gali dan Ratna memang menjadi legenda. Bahkan film yang dibintangi oleh Rano Karno dan Yesi Guzman itu menjadi film favorit masyarakat pada kala itu. Dan bagi good people yang merasa rindu dengan film tersebut akan segera terobati, karena film Gita Cinta dari SMA akan di-remake ulang dengan suguhan yang berbeda. Pada film tersebut, artis muda berbakat Yani Reval Hadi dan Sheryl Saynavia didaulat memerankan tokoh sebagai Gali dan Ratna. Tak hanya sampai di situ, untuk memperkuat jalan cerita film remake Gita Cinta dari SMA, Rano Karno dan Yesi Guzman terlibat dalam membintangi film yang pernah mereka mainkan pada saat muda dulu. Saya surprise ya bahwa Gali dan Ratna dibuat kembali. Dan yang membuat saya surprise, pihak dari produser minta saya dengan bayi isi pun ikut gitu. Ikut sebagai apa rahasia? Nggak boleh dikasih tahu. Tapi artinya ya kita ikut bermain lah dalam Gali dan Ratna ini. Kayak beradu, serem juga ya beradu. Berapa tahun gitu? Hampir 20 tahun. Oh lama sekali ya. Iya. Kalau Gali dan Ratna sih tahun berapa ya? 17-18. 17-18. Ya dikurangin aja 2016, dikurangin 17-19. Iya. Maksudnya yang film Gali dan Ratna? Lalu dibilang comeback ya enggak juga ya. Ya artinya saya sama Yesi support lah ya. Bisa saja kemarin saya tolak. Artinya pun mereka nggak perlu saya dengan Yesi. Gali Ratna orang sudah tahu kok. Tapi ini hanya buat penguatan dan juga men-support anak-anak muda. Yang lebih kreatif, ya nggak ada salahnya. Bangun, habis sahur, kita langsung kemari. Nah itu adalah bagian dari support aja ya. Nah itu yang membuat saya juga jadi semangat. Alhamdulillah belakangan film Indonesia cukup diminati oleh penonton Indonesia ya. Dengan jumlah penonton yang cukup luar biasa. Bisa mencapai 2 juta segala macam. Itu adalah apresiasi. Nah ini mudah-mudahan bisa dipertahankan oleh film-film yang lain. Keterlibatan Rano Karno dan Yesi Guzman pada film Gita Cinta dari SMA rupanya sempat membuat keduanya terniang dengan kenangan masa lalu. Ketika mereka memerankan karakter sebagai sepasang kekasih, Gali dan Ratna. Pasti mengenang masa lalu. Pasti itu. Dulu perpisahannya di stasiun. Di sini pertemuan di stasiun. Isinya apa? Nonton nanti. Tapi beda stasiunnya. Beda. Kalau dulu kita di... Stasiunnya nggak stasiun begitu, di luar stasiun. Ya, kita dulu di Jogja. Sekarang di sini. Ini yang luar biasa. Saya juga surprise. Stasiun Tanjung Priok ini rupanya sudah boleh. Sudah, sudah berfungsi kembali. Saya cukup tahu stasiunnya lama ya. Tidak, tidak berfungsi. Ini difungsikan lagi dan luar biasa. Ini salah satu heritage ya. Mudah-mudahan dengan ini kan tempat-tempat syuting kita semakin kaya lah. Meski dirinya tidak lagi produktif di dunia perfilman, karena fokus menjalani tugasnya sebagai pejabat daerah, namun Rano mengaku sangat rindu dengan dunia yang telah membesarkan namanya. Maka dari itu, di selawaktu senggangnya, pria berusia 55 tahun ini pun memutuskan untuk terlibat dalam film remake Gita Cinta dari SMA. Terlebih lagi, sang sahabat pula yang meminta dirinya untuk turut membintangi film tersebut. Ya, sekedar ikut-ikutnya itu apa, menyalurkan kerinduan aja. Makanya waktu, ini jujur untuk Gali Ratna ini hubungi saya adalah Mbak Yesi. Baru saya ketemu sama produser. Jadi kemarin manajer saya adalah Yesi Guzman. Bayangin, saya pergi umroh, saya bilang, yes, kamu ingurus ya. Saya pulang udah beres kan, langsung syuting. Ya, alhamdulillah. Hebat juga aja manajer sekarang. Ya, saya sebenarnya agak ragu juga ya, karena Pak Rano ini kan sudah sibuk sekali sangat, sibuk apa lagi sekarang bulan Ramadan. Tapi ya mungkin setelah dikelitik-kelitik sedikit, dia mau juga. Tapi kan nggak lama syutingnya. Ya, kita cuma 2 jam lah tadi.